Hai sahabat Arik Raisa dimanapun berada kali ini saya ingin coba untuk melatih burung lobet non-clap saya ya dari sekian burung yang datang ada empat ekor yang masih paut akan tapi dia sudah mandiri ya bisa makan sendiri eh harapannya nanti seperti Kiko ya yang saya pegang ini Kiko udah bisa jinak ya udah bisa FF saya lebih suka memilih lobet non-clap karena saya udah mencoba lobet yang biasa dimana responnya tidak sebagus lobet non-clap ya kalau yang biasa itu saya udah coba dua kali udah bisa terbang akan tapi dia karakternya lebih liar jadi agak sedikit susah mengendalikannya kalau yang non-clap ini Alhamdulillah saya melihatnya cukup bagus ya dan Hai saya coba untuk melatih non-clap ini dari yang sudah mandiri ya ini kita coba pisahkan di mana keempat ini tidak terlalu liar akan tetapi masih takut dengan kita ya dia di dekat di tangan agak sedikit masih takut tapi tidak seliar kalau burung lobet yang non-clap ini saya biasanya ya terapinya saya biarkan dulu dengan terapi lapar jadi dalam waktu beberapa lama ya misalkan pagi saya puasakan dulu nanti agak siang baru saya coba untuk pancing dengan makan ya dengan sepet ini kita coba pancing dengan sepet ya dari sekian burung yang ada belum terlalu respon ya bahkan ada yang menjauh dengan sepet yang kita berikan ya ada yang mendekat tapi tidak terlalu respon banget nah saya biasanya terapinya dengan seperti gini nih sedikit saya saya paksa jadi satu persatu saya loloh langsung ya dimana sepetnya saya masukkan ke tenggorokan nya ya Hai nah ini usahakan jangan sampai terlalu kenyang ya cukup hanya sebatas dia mengenalin daripada sepet ini ini adalah makanan dia ya jadi cukup sedikit yang kita berikan ya satu persatu dan ini kita akan berulang kali jadi setiap kali kasih makan kita akuan seperti gini tapi jangan sampai terlalu kenyang nanti setelah dia dikandang eh habis kita kasih loloh kayak tadi kita pancing lagi dengan sepet yang ada ya Nah seperti seperti gini ya dia udah mulai mengenalin ya udah mulai mengenalin sepet yang saya sodorkan 12 mulai Hai menjemput apa yang kita berikan bisa coba lagi burung yang lain ternyata juga respon kan tapi ternyata masih ada satu burung yang belum terlalu respon ya yang tengah ya kita lihat sendiri bahkan ini kalau saya perhatikan ya ya menjauh ya dari burung yang lain bukannya ikut makan tapi malah dia hindari nah nanti ini biarkan terus-menerus berulang kali kita lakukan insyaallah nanti keempat-empatnya bisa ikut semua ya karena dengan melihat temennya dengan sendirinya yang lain biasanya ikut makan ya Nah kalau ini sudah berhasil langkah selanjutnya kita lakukan adalah kita coba pancing keluar ya kita pancing keluar dengan dibuka kandang tapi harus yakin dulu ya dia respon dengan sepet jadi jangan langsung dibuka sebelum dia respon sepet sangat bagus karena khawatirnya kalau sudah fauh seperti gini dia akan terbang ya akan terbang teman-teman bisa lihat sendiri ya kan bulunya sudah lengkap sehingga dia mudah sekali terbang jadi kita fokuskan perhatiannya kepada sepet jadi jangan jangan terlalu spikulasi nah ini saya undang keluar ya dia masih belum terlalu respon ya masih pengen main sendiri bahkan ada yang menjauh ya kan nah ini terus kita coba pancing kalau sudah ada yang mau 12 ya kita coba eh apa namanya pancing dia lagi lepaskan sepetnya dari mulutnya kemudian kita jauhkan ya ya dengan jarak 30 cm atau lebih ya kita pancing kanan kiri ya jadi biar dia mengikuti sepet kita let seberapa jauh respon dia sampai betul-betul dia responnya bagus ya begitu kita tarik atau kita pindahkan sepet yang langsung ikut ya dari kita berulang kali jangan cuma satu kali ya sampai betul-betul yakin dari empat yang dua yang respon ya itu pun masih relatif lambat ya dan ini harus diulang terus jangan berhenti ya sampai betul-betul aku yakin bahwa keempat ini minimal dua ini sudah respon sangat bagus ya jadi begitu sudah respon jaraknya nanti bisa kita tambah ya bisa kita tambah jaraknya ya tandanya dia sudah semakin respect dengan sped ya ingat ya memancingnya di saat dia lapar ya betul-betul sebelumnya kita sedikit puasakan ya Alhamdulillah yang dua sudah cukup respon walaupun belum terlalu ini respon ya ini dengan jarak masih 30 cm ini akan saya coba pancing ya dia naik ke atas tangan ya yang dua kita coba kenapa saya pancing di atas tangan eh intinya dia harus terbiasa bahwa saya akan ngasih makanan ini pakai sepet di atas tangan ya ya tujuannya tadi tuh biar dia nanti bisa mengenalin bahwa kalau makan harus di atas tangan dan ini juga sama harus dilakukan berulang kali ya turunkan nanti kita pancing lagi naik atas tangan ya betul-betul sampai dia responnya bagus ya ya kembali dia naik kemudian nanti setelah dia naik ya kita yakin ya lakukan berulang kali hal yang seperti gini agar ya tadi burung semakin mengenalin eh makan harus di atas tangan ya ini saya lakukan di hari keempat ya jadi keempat eh cukup bagus sih progresnya untuk lobet non-club Nah Alhamdulillah ini eh sudah cukup respon ya semuanya mau naik ke atas tangan ya walaupun belum terlalu ini pede ya masih ada yang lari dari tangan saya kan tapi sudah sangat bagus Insya Allah perkembangan hari berikutnya akan saya update kembali buat temen-temen jangan lupa like dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh